Artis Gisela Natasha atau Giselle ditetapkan sebagai tersangka video porno. Selain Giselle, pemeran pria Michael Yukinobu Defrates juga ditetapkan sebagai tersangka. Lalu siapakah Michael Yukinobu Defrates tersebut? Berdasarkan penelusuran akun media sosialnya, selasa 29 Desember 2020, Michael Yukinobu Defrates adalah sosok pria yang hobi bermain basket. Sejumlah foto menunjukkan pria bertubuh kekar itu menjalankan hobinya. Berdasarkan laman profil akun medsosnya, Michael Yukinobu Defrates berasal dari kota Medan. Dia mengaku pernah tinggal di Kakogawa, Hyogo, Jepang. Seperti diketahui, Giselle ditetapkan sebagai tersangka kasus video sur. Selain Giselle, polisi menetapkan teman pria Giselle, Michael Yukinobu Defrates, sebagai tersangka dalam kasus video sur yang sudah beredar cukup lama. Kabupaten Humas Polda meter jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penelidik melakukan gelar perkara pada selasa 26 Desember 2020. Giselle telah mengakui sosok perempuan di video sur adalah dirinya. Giselle mengaku video itu dibuat pada tahun 2017. Terima kasih telah menonton!